bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gue lagi dan kali ini mau share gimana caranya jualan di marketplace biar langsung punya pembeli walaupun tokonya masih baru ini beberapa tips yang emang udah gue lakuin sendiri dan gue gak ikut kelas-kelas juga gue gak ikut kelas-kelas berbayar dan lain-lain tapi gue otodidak dan cobain banyak step yang emang udah gue laluin dan ketika nemuin step ini dan new works di gue dan gue punya 2 toko yang akhirnya juga gue cobain dan itu berhasil juga makanya gue share udah tanpa berlama-lama langsung aja temen-temen buka ke Tokopedia dulu temen-temen ini gue sekarang caranya buat di Tokopedia dulu ya gimana caranya jualan langsung laris dengan buka toko yang baru di Tokopedia pertama temen-temen buka Tokopedia dulu habis itu temen-temen login biasa nih akun login biasa ini kan terjadi kan akun pembeli doang ya temen-temen ya nanti temen-temen bisa mulai jualan ada tuh pilihannya buka toko buka toko nanti udah punya akun Tokonya nah step pertamanya temen-temen harus bikin nama toko temen-temen itu secara general jadi kalau bisa nih kalau bisa namanya tuh jangan kayak satu tipe doang gitu kecuali emang temen-temen pengen jual itu doang barang-barang misalnya nih temen-temen jualan madu ya kalau emang temen-temen jual madu doang gak apa namanya tuh ada unsur-unsur madunya nama tokonya tapi konsisten jualannya berbau madu gitu tapi kalau misalnya temen-temen pengen jualan macem-macem nih pengen ganti-ganti usahain namanya tuh general lah yang luas lah kayak ini gue namanya toko kuka kuka itu artinya bunga nah toko kuka ini isinya apa aja barang-barangnya ya banyak gue macem-macem barangnya gitu gue campur-campur tapi yang jelas gue satu nada nih yaitu kebutuhan rumah tangga misalnya gue isinya kayak gitu-gitu sih temen-temen kebutuhan keluarga lah bukan rumah tangga kebutuhan keluarga nah temen-temen misalnya nih jualan mau jualan jilbab ya biar tokonya nanti gak usah ganti-ganti lagi gak usah ulang-ulang lagi temen-temen bikin aja nama tokonya misalnya fashion muslimah nah nanti tuh isinya ada macam-macam tuh ada duster ada hijab ada bergo segala macem lah kayak gitu-gitu atau temen-temen misalnya jualan mainan anak misalnya nama tokonya yaudah misalnya toko 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 bahagia selalu misalnya kayak gitu-gitu pokoknya intinya sih secara general kalau bisa jadi nanti misalnya temen-temen udah banyak dapat banyak bintang dan banyak apa sih namanya badge kayak gini nih gak usah ganti-ganti toko pengen misalnya pengen ganti pedagangan gitu atau pengen nambahin produk lagi gitu temen-temen itu pertama nama toko yang kedua itu tone warna temen-temen tentuin sampai nanti jadi pertama dari tone warna logonya tone warna banner yang bakal dibikin sampai tone warna frame foto yang emang temen-temen bakalan posting jadi nanti kan kita bakal posting produk ya nah kalau begini produknya fotonya tuh pake frame nah frame-nya sesuai warnanya gitu misalnya gue nanti hijau ya gue nanti frame-nya hijau gitu sih terus yang ketiga lengkapi data diri temen-temen misalnya nih kayak gue akun toko gue nih gue udah lengkapin akun pembelinya nih dengan bionya tuh ini ya udah pokoknya data diri lengkap-lengkapin lah gitu temen-temen ya email segala macem bisa isiin dah nih data dirinya bisa isiin disini semua rekening bank alamat temen-temen terus sandi verifikasi diri segala macem diselesaikan dulu pokoknya jadi setelah bikin toko nentuin tone warnanya baru lengkapin deh tuh verifikasi semua data diri temen-temen biar tokopedia juga serius nih nganggepnya produk toko lu tuh nantinya gitu yang keempat mulai pasang foto profil ya yang tadi gue bilang logonya kalau bisa udah punya langsung di upload terus upload 5-10 produk temen-temen jadi langsung tuh upload-upload upload foto terus upload juga produk-produk yang emang pengen temen-temen jual dengan kurang lebih 5-10 lah produknya kalau gue ngakalinnya misalnya gue punya produk cuma 2 macem nih biasanya gue bakalan posting ini 5 ini 5 yang kenapa bisa jadi 10 biasanya gue bedain fotonya doang sama bedain judulnya doang gitu temen-temen misalnya kayak gini nih toko gue nih produk gue adalah nih produk anda nih temen-temen waduh kok gak keluar nih kayak gue jual headphone nih headphone ya headphone gue jual headphone ini cuma beda-beda fotonya doang aja judulnya juga gue ujungnya gue ganti-ganti terus gue ganti pokoknya judulnya ganti-ganti lah ini kayak permen gitu ini itu baru sih frame-frame merah tuh baru aslinya tadinya gue frame-frame hijau kayak gini nih keripik permain segala macem gini lah jadi kayak gitu temen-temen ya posting 5-10 terus selanjutnya temen-temen mulai deh beriklan kenapa harus beriklan karena kalau temen-temen gak beriklan toko baru tuh bakal tenggelam sama toko-toko yang udah laris gitu apalagi produk temen-temen tuh umum nah ya tapi soal rejeki emang gak bakal pernah ketuker ya tapi kita harus mengusahain produknya tuh naik dulu di atas apalagi kita masih baru kan belum ada yang beli siapa yang mau beli kalau misalnya produk itu udah di paling bawah atau di tengah-tengah masih baru lagi orang ya gak trust aja gitu nantinya jadi usahain temen-temen ngiklan kayak gue ngiklan nih misalnya nih gue ngiklan ini gue kan ngiklan budgetnya 100 ribu ya sekali naro iklan cuman gak habis 100 ribu paling semingguan gue habis 100 ribu tuh sangat kecil banget gitu jadi kalau emang mau ya kalau emang mau kecil-kecilan dulu juga temen-temen bisa beli saldonya tuh 50 ribu dulu cobain pakai kata kunci-kata kunci yang emang temen-temen serupain sama produk temen-temen misalnya kalau jualan madu ya kata kuncinya ya madu honey original terus misalnya honeybee pokoknya yang berbawa-bawa madu masukin 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 nah terus misalnya temen-temen produknya misalnya madu misalnya umum gitu umum banget nah kan itu kan banyak banget tuh yang nyamain kan ya pasti ya nah kalau misalnya ada harga rekomendasi tolong temen-temen jangan di up ke atas misalnya gini jadi misalnya temen-temen harga rekomendasinya misalnya 550 nih dari sitokopedia-nya untuk kata kunci itu temen-temen usahain jangan 550 400 kalau bisa malahan di bawahnya jadi nanti temen-temen nyelip iklannya tuh di tengah-tengah bukan di paling atas karena kalau paling atas temen-temen udah pasti kalah sama orang-orang yang udah harganya lebih murah sama harga sama lapaknya udah banyak yang beli gitu jadi usahain di tengah-tengah aja temen-temen terus harganya untuk awal-awal oh terus apa namanya tips kesekiannya adalah harganya temen-temen jangan gede-gede dulu untuk awal-awal karena ini kan organik ya temen-temen pelan-pelan jadi kalau bisa bedain cuma 3 sampai 5 ribu lah paling tinggi 5 ribu lah untuk 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 ambil untung itu juga untuk produk yang di atas 50 ribuan kalau untuk yang masih 20 ribuan itu ya untungnya 2 ribu perak gak apa-apa yang penting kalau udah ada pembelian 1, 2, 3 3 lah tinggi pembelian baru temen-temen naikin normal terus iklannya naikin ke atas nantinya itu oke deh temen-temen jadi gitu temen-temen tipsnya oke insyaallah sih itu cara-cara yang emang udah gue lakuin dan itu udah terjadi di dulu toko gue dan emang alhamdulillahnya gue ngiklan 6 ribu perak 1 hari laku dagangan gue 1 hari tuh bisa 300 ribu 200 sampai 300 ribuan kayak gitu temen-temen lumayan ya oke terima kasih udah nonton video ini sampai habis kalau misalnya yang bermanfaat bisa langsung di share komen dan subscribe kalau emang ada pertanyaan bisa di tanya-tanya di kolom komen insyaallah gue jawabin-jawabin oke yaudah gue pamit Assalamualaikum bye